Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya Selamat berjumpa kembali dengan saya Mulyona Guru Fisika SMA 177 Jakarta Dalam channel Ruang Belajar Fisika Itu Mudah Kali ini kita akan membahas tentang listrik statis Sebagai menjadi dua kali pertemuan Yang pertama membahas tentang gaya elektrostatis dan medan listrik Nanti yang kedua membahas tentang potensial listrik dan kapasitor Baik, sebelumnya seperti biasa saya awali dengan kata-kata motivasi Kata orang bilang hari kemarin adalah sebuah kenangan Hari ini adalah sebuah goresan dan hari esok adalah sebuah harapan Oleh karena itu marilah hari ini kita buat goresan untuk menatap masa depan yang cemerlang Agar meninggalkan kenangan manis yang terindah Sangat romantis sekali bukan? Baik Tujuan pembelajaran hari ini Diharapkan setelah membelajari kalian bisa menjelaskan konsep gejala kelistrikan Dan menyebutkan contoh-contoh gejala kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari Kemudian yang kedua Dapat menjelaskan hubungan antara konsep gaya kolom dan medan listrik Contoh fenomena listrik statis Ini ada kesalahan Dapatkan F Fenomena bukan fenomena Batang karet Keras batang kaca atau penggaris plastik digosok dengan sepotong kain Kemudian Menyisir rambut kering dengan sisir plastik Ini sudah kalian pelajar di SMP Dua penggaris plastik dan batang kaca Dimuati dengan cara masing-masing digosok dengan kain wall Kedua penggaris yang didekatkan saling tolak-menolak Kedua batang kaca yang didekatkan saling tolak-menolak Sedangkan jika penggaris plastik didekatkan dengan batang kaca Terjadi tarik-menarik Fenomena ini menunjukkan bahwa terdapat dua jenis muatan listrik Yaitu ada muatan positif dan muatan negatif Franklin memilih muatan pada batang kaca yang digosok adalah muatan positif Sedangkan muatan pada penggaris plastik yang digosok adalah muatan negatif Muatan listrik selanjutnya dilambangkan dengan huruf Ki Boleh kinya ki besar atau ki kecil Kemudian memiliki satuan kolom Biasanya disingkat C Muatan listrik elementer Sebesar 1,6 x 10-19 kolom Maksudnya muatan elementer adalah muatan listrik terkecil Jadi paling kecil adalah 1,6 x 10-19 kolom Hukum kolom Besar gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan listrik Sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuater jarak antara kedua muatan Kita lihat Gambar Muatan pertama positif, muatan keduanya positif Terpisah pada jarak sejauh R Karena sejenis Maka keduanya akan terjadi gaya tolak-menolak Arah gaya tolak-menolak saling menjauhi F1,2 ke kiri dan F2,1 ke kanan F1,2 artinya Gaya pada muatan 1 karena ditolak oleh muatan 2 F2,1 artinya Gaya tolak pada muatan 2 karena ditolak oleh muatan 1 Demikian juga jika ada dua muatan sejenis negatif dengan negatif Sama juga akan terjadi gaya tolak-menolak Ada juga Kita lihat gambar yang ketiga Untuk dua jenis muatan yang berlainan Satu positif, satu negatif Maka keduanya akan terjadi gaya tarik-menarik Ingat kalau gaya tarik-menarik Saling menarik Maka keduanya akan saling menekat Maka F1,2 dan F2,1 arahnya saling mendekat Besarnya gaya yang dialami oleh muatan 1 Dan yang dialami oleh muatan 2 itu sama besar F1,2 sama dengan F2,1 Dirumuskan sesuai dengan hukum kolom tadi Sebanding dengan masing-masing muatan Jadi sebanding dengan ki 1 dan ki 2 Dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak Berbanding terbalik dengan R kuadrat Ini ada sebuah konsantra K Maka penulisan untuk gaya tarik atau gaya tolak Atau biasa disebut dengan gaya elektrostatis Atau gaya kolom F sama dengan K Kali ki 1,2 dibagi dengan R kuadrat K nya itu sama dengan 1 per 4P kali epsilon Keterangannya F1,2 gaya pada muatan 1 oleh muatan 2 Satuannya Newton F21 gaya pada muatan 2 oleh muatan 1 Satuannya Newton R jarak antara 2 muatan satuannya meter K tetapan Yang besarnya 9,0 x 10,9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat Ki nya besar muatan dalam satuan kolom Bagaimana gaya kolom kalau dalam sebuah bahan Bila medium muatan bukan udara Maka besar gaya kolom antara muatan Ki 1 dengan Ki 2 berkurang Atau F di dalam bahan lebih kecil daripada F di udara Jika medium memiliki permitivitas relatif epsilon R Atau epsilon R ini disebut dengan Di elektrik Lambangnya K Maka tetapan epsilon 0 menjadi epsilon Dengan epsilon sama dengan epsilon R Dikali dengan epsilon 0 Epsilon nya ini permitivitas bahan Epsilon R permitivitas relatif Kemudian epsilon 0 nya Permitivitas udara Sehingga Gaya kolom dalam bahan dirumuskan F bahan Sama dengan 1 per 4P Epsilon dikali Ki 1 Ki 2 per R kuadrat Atau F bahan Atau F bahan sama dengan 1 per epsilon Kali F di udara Saya ulang lagi Halat ini ada kurang ketik F bahan sama dengan 1 per epsilon R Jadi ini epsilon R ini Permitivitas relatif Dikali dengan F di udara Contoh soal Di udara terdapat 2 muatan 10 mikro kolom Ini lambang mikro Dan 40 mikro kolom Terpisah dalam jarak 20 cm Pertanyaan A Berapakah besar gaya interaksi kedua muatan tersebut? B Apabila kedua muatan ditempatkan di suatu medium yang konsantan di elektrikumnya 3 Berapa gaya yang dialami oleh muatan tersebut? Kita lihat Boleh untuk memperjelas Kita gambarkan Ki 1 dengan Ki 2 Karena sejenis terjadi gaya tolak menolak F1 2 ke kiri F2 1 ke kanan saling menjauh Ki 1 nya 10 mikro kolom Kita ubah ke dalam kolom Ingat Mikro itu sama dengan 10-6 Jadi 10 mikro kolom sama dengan 10 x 10-6 kolom Dan Ki 2 nya sama dengan 40 mikro kolom Sama dengan 40 x 10-6 kolom Kemudian R Jaraknya 20 cm sama dengan 20 x 10-1 meter K konstantannya 9 x 10-9 newton meter kuadrat per kolom kuadrat Ditanya A F kedua muatan jika di udara Yang B Jika di dalam bahan Kita lihat penyelesaiannya Untuk mediumnya udara F1 2 sama dengan F2 1 Menggunakan persamaan K x Ki 1 x Ki 2 Per R kuadrat Dengan memasukkan angka-angkanya K nya konstantannya 9 x 10-9 Ki 1 nya 10 x 10-6 Ki 2 nya 40 x 10-6 Dibagi R kuadrat 20 x 10-2 Dikuadratkan Diprolehlah 90 newton Pertanyaan B Gaya Jika kedua muatan berada dalam bahan Yang memiliki Konstantannya elektrik Atau permitivitas relatif seksa 3 Maka F bahan Sama dengan Per Epsilon R Kali F di udara Sama dengan 1 per 3 Kali 90 Sama dengan 30 newton Kita lihat Ternyata Gaya Di dalam Bahan Itu lebih kecil Daripada Gaya Di udara Lalu bagaimana Untuk menjumlahkan Gaya kolom Pada sistem 3 muatan Misalkan Terdapat Muatan Ki 1 positif Ki 2 negatif Ki 3 nya negatif Untuk menghitung Gaya yang bekerja Pada salah satu muatan Karena Gaya itu adalah Besaran vektor Maka kita menggunakan Rumus penyumbelan Vektor Itu R sama dengan Akar F1 kuadrat Ditambah F2 kuadrat Ditambah 2 F1 F2 Kos Teta Langsung ke contoh soal Untuk Memahaminya Terdapat 3 muatan Seperti gambar Ki 1 nya negatif 10 mikrokolom Ki 2 nya negatif 5 mikrokolom Ki 3 nya positif 10 mikrokolom Jarak Pisa masing-masing Muatan Ki 1 dengan Ki 2 0,1 meter Ki 2 dengan Ki 3 nya 0,1 meter Tentukan Tentukan gaya Kolom Yang bekerja Pada muatan Ki 2 Jadi yang ditanyakan Hanya pada Ki 2 saja Maka Kita fokus pada Ki 2 Gaya yang dialami Ki 2 Karena oleh Ki 1 Karena Sejenis Ki 2 mengalami Gaya tolak oleh Ki 1 Dengan gaya F21 Kemudian Antara Ki 2 Dengan Ki 3 Ki 2 nya negatif Ki 3 nya positif Berlainan jenis Maka Ki 2 ini Mengalami Gaya tarik Oleh Ki 3 Jadi gaya Pada Ki 2 Oleh Ki 3 F23 nya Menuju Ke Ki 3 Karena Karena F21 Dengan F23 Satu Arah Maka Untuk Menghitung Total Gaya Bekerja Pada Ki 2 F2 Sama Dengan F23 Ditambah F21 Jadi karena Searah Cukup Dijumlahkan Saja Dengan Persamaan F23 Sama Dengan K Ki 2 Ki Maksudnya Ini Ki 3 Mohon maaf Belum diralat Saya ulangi lagi F23 Ini K 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 Artinya daerah atau area di mana di situ ada pengaruh gaya listrik. Di setiap titik akan memiliki kekuatan medan listrik yang berbeda-beda tergantung jarak titik itu ke muatan sumber. Kuat medan listrik lambangnya E besar, ini besaran vektor, punya arah. Di suatu titik didefinisikan dengan gaya listrik satis yang bekerja pada muatan listrik uji yang diletakkan pada titik tersebut. E sama dengan F bagi Ki. E nya kuat medan listrik, satuannya Newton per kolom, F nya gaya listrik dalam Newton, Ki nya muatan listrik dalam kolom. Formulasi kuat medan listrik pada satu titik. Kita turunkan coba persamaannya. Dari persamaan sebelumnya, E sama dengan F bagi Ki. F nya ini sama dengan K kali Ki kali Ki bagi R kuadrat. Dibagi Ki lagi, sehingga akan diperoleh sama dengan K kali Ki bagi R kuadrat. Jadi persamaan kuat medan listrik pada sebuah titik, E sama dengan K kali Ki dibagi R kuadrat. Jadi bedanya dengan rumus kaya F, kalau F itu Ki nya ada dua, Ki satu kali Ki dua, kalau rumus kuadrat medan listrik E, Ki nya hanya satu. Contoh soal, dua muatan Ki satu dan Ki dua masing-masing besarnya 10 mikrokolom dan minus 10 mikrokolom. Kedua muatan terpisah pada jarak 0,3 meter. Tentukan kuat medan listrik di tengah-tengah muatan tersebut. Ingat, karena medan listrik itu adalah sebuah besaran vektor yang memiliki arah, ketentuannya jika muatannya negatif, maka arah medan listrik itu menuju muatan negatif. Dan jika muatan itu positif, arah medan listrik itu menjauhi muatan positif. Ki satunya positif, maka di titik ini arah kuat medan E satunya menjauhi muatan positif tadi, ke kanan. Dan untuk kuat medan listrik yang dihasilkan oleh muatan dua, karena Ki duanya negatif, maka arah kuat medan listrik di titik ini menuju Ki dua. Jadi E duanya menuju ke Ki dua. Jadi kuat medan listrik menjauhi muatan positif, menekati muatan negatif. Karena E satu dengan E dua satu arah, maka untuk menghitung E total, E total sama dengan E satu ditambah E dua. Dengan bersamaan E satu, K Ki satu per R kuadrat, kemudian E duanya K Ki per R kuadrat, sehingga diperolehlah K dalam kurung Ki satu ditambah Ki dua dibagi dengan R kuadrat. Karena Ki nya ini sama, maka tinggal memasukkan angkanya saja, K nya 9 kali 1,9, kemudian ini Ki nya masing-masing dibagi dengan R nya dikuadratkan. Ingat, dalam menghitung kuat medan listrik, tanda minus muatan tidak digunakan. Saya ulangi lagi, dalam menghitung besarnya kuat medan listrik, tanda minus muatan Ki tidak dipakai dalam menghitung. Tanda minus itu menunjukkan arahnya akan mendekati muatan tersebut, sehingga diperolehlah kuat medan listrik E sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 7 N per kolom. Ini ralat, ini ada kesalahan pengetikan, sebenarnya Ki ini tidak usah ditulis lagi, karena ini sudah di ringkas di sini Ki satu tambah Ki dua. Kemudian, arah garis-garis medan listrik, jika muatan yang positif, ini yang tanda panah ini, dinamakan dengan garis-garis medan listrik, arahnya menjauhi muatan positif, radial keluar. Jika muatan yang negatif, maka arah garis-garis medan listrik menuju muatan negatif. Ada aturan-aturan untuk garis-garis medan listrik, yang pertama, garis-garis medan listrik memiliki arah radial menjauhi muatan positif dan menekati muatan negatif, seperti gambar di atas. Jumlah garis-garis medan listrik meninggalkan muatan positif atau menuju muatan negatif sebanding dengan kuat medan listrik. Yang ketiga, ketentuannya, garis-garis medan listrik tidak pernah berpotongan. Jadi, dalam menggambarkan garis-garis medan listrik, tidak boleh ada yang berpotongan. Kemudian, kerapatan garis-garis medan listrik ini menentukan besarnya kuat medan listrik. Yang lebih dekat ke muatan, ini lebih rapat garis-garisnya, maka kuat medannya besar. Sedangkan semakin jauh dari muatan, ini garis-garis medan listriknya renggang, maka kuat medan listriknya lebih kecil. Kemudian, pengertian flux listrik. Ini ada sebuah bidang, persegi, luas permukanya A. Ini ada garis-garis medan listrik yang menembus bidang ini. Garis-garis medan yang menggambarkan suatu medan listrik E yang homogen, atau seberang sama, artinya jarak antar garis medannya sama, menembus suatu permukaan A yang saling tegak lurus dengan medan tersebut. Flux listrik, ini di lambangan seperti ini, lambangnya. Yang melalui permukaan ini adalah hasil kali antara E dan A. Jadi, flux sama dengan E kali A. Lalu, bagaimana kalau garis-garis medan listriknya menembus tidak secara tegak lurus, tapi membentuk sudut teta terhadap normal bidang. Normal bidang itu artinya tegak lurus bidang. Maka, untuk menghitung fluxnya, flux sama dengan E kali A kos teta. Berbeda dengan yang tadi sebelumnya. Kalau ini menembusnya secara tegak lurus. Kalau menembusnya tegak lurus, antara arah medan listrik E dan arah normal bidang, membentuk sudut 0 derajat. Kos 0 derajat sama dengan 1, sehingga persamaan fluxnya sama dengan E kali A. Berbeda dengan ini, karena menembusnya tidak tegak lurus, membentuk sudut teta, maka menghitung fluxnya sama dengan E kali A kali kos teta. Ingat, teta adalah sudut yang dibentuk antara arah E, arah medan listrik, dengan arah normal bidang. Normal bidang itu arah tegak lurus bidang. Contoh. Ada sebuah bidang yang berbentuk lingkaran memiliki jari-jari 10 cm. Bidang tersebut membentuk sudut 30 derajat terhadap medan listrik mungkin yang besarnya 2 x 1.3 N per kolom. Berapa flux listrik yang menembus bidang tersebut? Diketahui R-nya 10 cm ubah ke dalam meter 0,1 meter, karena bidangnya berbentuk lingkaran, luasnya luas lingkaran, A sama dengan P R kuadrat. P kali 0,1 dikuadratkan. Atau menjadi P kali 10-2 meter persegi, kemudian tetanya 30 derajat. Kemudian kuat medan listriknya, E 2 x 10-3 N per kolom, ditanyakan fluxnya berapa. Karena membentuk sudut tertentu, maka fluxnya sama dengan E A cos theta. 2 x 10-3, kali A nya P kali 10-2, kali cos 30 derajat. Diperoleh 20P kali cos 30 derajat setengah akar 3, sehingga jawabannya 10P akar 3. Nah, satuan flux itu dalam satuan Weber. Weber disingkat WB. Saya ulangi lagi, satuan flux dinyatakan dalam Weber, yang disingkat WB. Ada hukum yang bisa digunakan untuk menghitung kuat medan listrik, yang dinamakan dengan hukum Gauss. Hukum Gauss itu menyatakan jumlah flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tersebut. Flux sama dengan Q dibagi epsilon 0. Ini lambang flux listrik yang menembus permukaan tertutup dalam satuan Weber. Knya jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan satuannya kolom, epsilon 0, permittivitas udara. Coba kita turunkan untuk menentukan persamaan kuat medan listrik diantara konduktor 2 keping sejajar. Jika E dianggap tegak lurus dengan bidang A, maka dari persamaan flux sama dengan E kali A, kemudian flux itu Ki per epsilon 0. Flux ini dengan ini sama, sehingga E kali A sama dengan Ki per epsilon 0, sehingga diperolehlah E sama dengan Ki dibagi epsilon 0 kali A. Biasanya jumlah muatan Ki persatuan luas itu dinyatakan dengan lambang seperti ini, ini namanya rapat muatan, jadi kuat medan listrik E sama dengan rapat muatan dibagi dengan epsilon 0. Dengan Ki-nya muatan yang dilingkupi permukaan tertutup dalam satuan kolom, rapat muatan dalam kolom per meter persegi, epsilon 0, permitas udara atau ruang hamba yang misalnya 8,85 kali 10-12 kolom kuadrat per Newton kali meter kuadrat. Contoh soal, konduktor keping sejajar yang berbentuk persi panjang dengan panjang sisi 5 cm masing-masing diberi muatan 4,425 mikro kolom pertanyaannya A, hitunglah rapat muatan pada masing-masing keping, B, hitunglah kuat medan esik diantara kedua keping tersebut. Diketahui, Ki-nya 4,425 mikro kolom, A-nya 5 cm persegi, ubah ke dalam meter, kemudian epsilon 0-nya 8,85 kali 1,12 maka rapat muatannya Ki bagi A punya 4,425 kali 10-6 tadi A-nya yang diketahui dalam soal adalah panjang sedangkan A-nya luas maka luasnya sisi kali sisi 5 x 10-2 dikalis 5 x 10-2 atau 5 x 10-2 kuadrat sehingga diperoleh rapat muatannya 1,777 x 10-3 kolom per meter persegi. Kemudian kuat medan esik diantara kedua keping E sama dengan rapat muatan dibagi epsilon 0 1,77 x 10-3 dibagi 8,85 x 10-3 sama dengan 2 x 10 pangkat 8 newton per kolom Demikian pertemuan kali ini semoga bisa dimengerti dan bisa dimanfaatkan dalam kegiatan sehari-hari Jika ada yang kurang jelas silahkan boleh hubungi saya melalui WA atau email saya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh